Jadi kalau dia dapatkan rezeki itu tidak halal Tidak dapatkan rezeki yang halal Berarti dia sesungguhnya mendapatkan keburukan dalam kehidupannya Dan kehidupan anaknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe Tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita muliakan bersama Ibu haja khairiyah Juga Mang Syedayat dan semuanya Mang Dayat sehat, afiat insya Allah Subhanallah hari ini majlisnya rami Rami luar biasa sampai disitu sudah penuh Sudah panjang lewat Alhamdulillah Insya Allah menunjukkan sesuatu yang lebih baik ke depan Lebih baik dalam segala hal insya Allah Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita kesempatan Memberikan kita kemampuan untuk hadir di majlis yang penuh barokah ini Insya Allah mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita Allah senantiasa memberkahi kita Dan insya Allah Allah senantiasa menjadikan keluarga kita Keluarga yang bahagia Insya Allah amin Ya Rabbul Alamin Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan hari ini Saya ingin membahas tentang kedudukan seorang anak Jadi anak ini kalau seandainya wong menikah itu Biasanya dia sangat mendambakan anak Belum satu tahun Kadang-kadang dia sudah berharap Satu tahun pernikahan itu untuk dapat anak Kalau seandainya satu tahun Tahun kedua masih belum anak Belum dapat dia mulai gelisah Mulai gelisah Tahun ketiga mulai gencar berobat Berobat kesana, berobat kesini Makmanu caranya supaya dapat anak Apa dia penyebabnya, apa sebabnya Ubat apa yang mesti dimakan Jadi hasilnya kalau tidak punya anak Belum sempurna katanya hidupnya Padahal semuanya itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Kita punya anak ataupun tidak ada punya anak Itu Allah yang ngatur Jadi mungkin kita pantas punya anak Ada yang mungkin lebih baik tidak punya anak Boleh jadi kita menginginkan sesuatu yang kita dambakan Tapi sesungguhnya bagi Allah itu tidak baik bagi kita Ikhwani rahimahkumullah Tinjauan Al-Quran Tinjauan Al-Quran terhadap anak Itu ada empat Ada? Ada empat Jadi di Quran itu Kadang-kadang kita galak selalu berdoa Dari istri-istri atau suami-suami kami Wa durriyatina dan anak keturunan Kurrota'ayun Kurrota'ayun artinya Cahayomato Pandangan kesenangan Jadi pandangan pertama di dalam Al-Quran Anak itu menjadi Kurrota'ayun Kurrota'ayun ini nyenangkan hati Nyenangkan Jadi kalau lata jingok Itu senang Jadi sebelum lahir Sebelum lahir Anak yang Kurrota'ayun Ini yang paling tinggi tingkatannya Paling tinggi tingkatan Yang punya anak Kurrota'ayun itu Berarti dia punya Anak yang paling tinggi Tingkatannya Di sisi Allah SWT Dan di sisi Orang tua itu sendiri Jadi Kurrota'ayun Sebelum lahir Dari sebelum Lagi dia hamil Istrinya hamil Rasu senang terus Mendambakan kapan Anaknya ini cepat lahir Begitu lahir pun Menjadi Kurrota'ayun Lahirnya sehat Misalnya Lahirnya sehat Kemudian Tidak ada satu kekurangan Jadi kalau Kita Apa namanya itu Menjelang kelahiran Anak Kekpona'an Suruh Yang tuanya berdoa Minta Allah Jadikan anaknya itu Lahir sempurna dulu Minta Sem Sempurna Begitu sudah Kelahir keluar Itu dia sempurna Ada Ada hidungnya Ada matanya Ada tangannya Dia mesti Bersyukur Dan Mengazankan Anak tersebut Seiring dengan Pertumbuhan anak Ini bagaimana Untuk menjadikan Anak Tukur Rota'ayun Artinya Ibarat Kita ini Nanam Kita nanam Pohon Kita mesti Nanam di tempat Yang subur Kemudian setelah Disubur pun Mesti di Mesti diolah Disiram Dipupuk Segala macam Biar Biar tambah Subuh Sebelum Apa namanya itu Kita menanamkan Benih Setelah itu Sepanjang Jadi perjalanan itu Memang mesti Dipelihara Sampai dia Menimbulkan Buah Buah itulah Yang namanya Anak Yang menjadi Kurota'ayun Begitu dia Dalam Keadaan Anak-anak Balita Tumbuhnya Sehat Cerdas Uang tuanya pun Tetap senang Dan sepanjang itu pun Untuk menjadikan Anaknya Kurota'ayun Mesti Dinjuk Pupuk Terus Pupuknya Pupuk yang Paling bagus Artinya apa? Sesuatu yang Halal Sesuatu yang Halal Ini berdampak Kepada Anak kita itu Bakal menjadi Kurota'ayun Kenapa Ida Jadi kalau Si bapak Ibunya Ida Galak Masukkan Rizki Di mulut Anaknya itu Kecuali Rizki Yang halal Berusaha Dia semaksimal Mungkin Bekerja Dari pagi Sampai sore Mak mano Untuk mendapatkan Rizki Yang halal Jadi Wong yang Hidupnya Dapat Rizki Yang halal Itulah Wong yang Mendapatkan Kebahagiaan Yang hakiki Jadi kalau Dio Dapatkan Rizki Itu Hidak Halal Hidak Dapatkan Rizki Yang halal Berarti Dio Sesungguhnya Mendapatkan Keburukan Dalam Kehidupannya Dan Kehidupan Anaknya Banyak Wong sekarang Kan Kepengen Nyari Gawian Di tempat Yang banyak Lokak Kalau Banyak Lokak Kagak Tersimpet Tercampak Atau Yang basah Licin Terpleset Tapi Ini Dicari Wong Sesuatu Yang Diberikan Dio Kepada Anaknya Dengan Sesuatu Yang Tidak Diridhoi Oleh Allah Sama Halnya Dio Mengotori Pertumbuhan Anaknya Dan Dio Dak Bakal Dapatkan Anaknya Kurota A'yun Begitu Remajanya Anaknya Tetap Menjadikan Kurota A'yun Bagi Wong Tuh Membahagiakan Kalau Sudah Anaknya Senang Hatinya Belum Lagi Santun Bahasanya Belum Lagi Gawinya Nak Gawinya Baik Terus Jadi Kalau Dinjok Makanan Tadi Yang Halal Gawinya Nak Gawinya Baik Terus Walaupun Dio Tadi Lingkungannya Agak Kurang Baik Karena Dio Tadi Memang Dinjok Dengan Sesuatu Nutrisi Yang Halal Anaknya Itu Tetap Bakal Menjadi Kurota Ayun Dio Bakal Terkontaminasi Dengan Pergaulan Pergaulan Yang Yang Idak Benar Kalau Seandainya Wong Tuonya Memberikan Makanan Makanan Nutrisi Kepada Anaknya Tersebut Sesuatu Yang Idak Baik Maka Walaupun Anaknya Tadi Ditaruh Kanyodi Di Dalam Pesantren Kagi Anaknya Juga Masih Tetap Idak Menjadi Kurota Ayun Dak Bakal Memberikan Kebahagiaan Bagi Wong Tuh Oleh Kanyo Terus Kurota Ayun Ini Sampai Dio Dewasa Sampai Dio Punya Istri Atau Suami Dio Tetap Menjadi Kurota Ayun Bagi Wong Tuh Alang Kesenang Kalau Sudah Si Anak Datang Dengan Mantu Senang Bahagia Kalau Sudah Kumpul Sama Anak Mantu Menjadi Bahagia Alang Kesenang Adu Yang Yang Sebalik Adu Yang Sebalik Nah Ini Yang Kita Bahas Kurota Ayun Jadi Senang Luar Biasa Sampai Akhir Hayat Si Kurota Ayun Ini Tidak Berlari Dari Wong Tuh Tetap Mendampingi Bahkan Sampai Di Dalam Kuburnya Si Anak Kurota Ayun Ini Ternyata Mendampingi Wong Tuh Di Dalam Kuburan Walaupun Dia Tidak Masuk Juru Kuburan Tapi Dia Ternyata Mendampingi Wong Tuh Dia Menyejukkan Wong Tuh Seolah Dia Selalu Ada Di Samping Wong Tuh Membacokan Maulid Membacokan Al-Quran Membacokan Solawat Ini Anak Yang Kurota Ayun Sampai Di Dalam Kubur Dia Menyejukkan Hati Menyejukkan Hati Wong Tuh Berita Berita Yang Baik Dia Kirimkan Berita Berita Tentang Hal-hal Kebaikan Dia Kirim Dengan Wong Tuh Ini Anak Yang Yang Kurota Ayun Dan Insya Allah Mudah-mudahan Anak Yang Kurota Ayun Ini Pacak Kita Dapatkan Dengan Sesuatu Yang Tidak Berlebihan Justru Kalau Sesuatu Yang Berlebihan Bisa Menimbulkan Anak Itu Bukan Menjadi Kurota Ayun Tapi Bisa Menjadi Adu Bisa Menjadi Musuh Itu Yang Pertama Kurota Ayun Mudah-mudahan Kalau Bapak Ibu Insya Allah Selalu Berdoa Rabbana Hablana Min Azwajina Wadurriyatina Kurota Ayun Wajalna Lil Mutaqina Imama Selalu Dia Berjalan Dalam Keridoan Allah Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Doa Ini Harus Diiringi Dengan Dengan Apa Yang Kita Gawikan Kepengen Dapat Anak Yang Kurota Ayun Berarti Kita Harus Melakukan Sesuatu Agar Sesuai Doa Dengan Perbuatan Yang Kita Buat Terhadap Anak Tersebut Yang Kedua Anak Bisa Menjadi Sebagai Zinah 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 itu Apa Sebetulnya Zinah Itu Adalah Perhiasan Jadi Disebutkan Di dalam Surat Al-Kahfi Al-Malu Al-Banun Sesungguhnya Harto Dan Anak-anak Zinatal Hayati Dunia Dia Merupakan Perhiasan Dunia Kalau Perhiasan Bapak Ibu Perhiasan Andainya Kita Punya Perhiasan Perhiasan Ini Mesti Kita Jago Kira-kira Perhiasan Ini Sesuatu Yang Mahal Kalung Antingan Yang Asli Maksudnya Bukan Yang Imitasi Anak Juga Kan Yang Asli Maksudnya Bukan Anak Anak An An Maksudnya Kalung Kalung Nian Yang Dari Mas Gelang Gelang Nian Yang Yang Dari Mas Ini Merupakan Zinah Almal Wal Banun Zinatal Hayati Dunia Wal Ba Ki Atus Salihat Khairun Indah Rabbika Sawaban Wah Khairun Amala Jadi Harto Dan Anak-anak Itu Sebetulnya Dia Sebenarnya Merupakan Perhiasan Perhiasan Ini Mesti Dijago Perhiasan Ini Bisa Mendatangkan Malapetaka Andainya Maki Yang Berlebih-lebihan Di Tengah Jalan Itu Bisa Jadi Ditodong Di Rantut Kenu Di Copet Ado Masih Jemaah Masih Datang Ketempat Anak Dia Ini Sebetulnya Umurnya Sudah Tuh Hampir Masuk 70-an Umurnya Tapi Alang Kedemen Maki Maki Perhiasan Demen Ranti Sebesar Padahal Bukan Nak pergi Kondangan Kalau pergi Kondangan Taruh Sekali-sekali Bergamuk Dikit Biar Dia Tahu Dikayu Ini Dia Dia Pergi-pergi Bahkan Sehari-hari Di rumah Di Pak Anak Sudah Tidak Dukatik Lagi Dengan Dia Ada Yang Di Jakarta Ada Yang Di Surabaya Dia Cerita Kenidup Dia Bahwa Dia Ini Memang Dari Dulu Giat Nyari Duit Akhirnya Anda Ngomong Sama Dia Bunda Bunda Sudah Giat Nyari Duit Sekarang Duit Bunda Banyak Arto Bunda Banyak Segal Banyak Terus Nadi Apa Ke Bunda Bunda Sudah Tua Ya Bawalah Kage Investasi Kita Untuk Akhirat Anda Ngomong Macem Itu Dengan Dia Jadi Alhasil Yolah Kage Katanya Mudah Mudahan Jadi Setelah Beberapa Hari Dari Situ Dia Ngomong Dia Bangga Gitu Dengan Kesuksesan Hidup Dia Suksesan Hidup Dia Dia Bangga Padahal Yang Dibanggakannya Cuma Kehidupan Masa Tuh Apa Yang Pacak Dia Bangga Di Masa Tuh Pipinya Keriput Tangannya Sudah Tahu Lagi Walaupun Dia Maki Kalung Sebesar Apul Ada Katik Paling Ngeseng Sama Kalung Ya Mumpung Masih Pantes Pakilah Jadi Sudah Tuh Artinya Masa Tuh Itu Bukan Masa Depan Masa Tuh Itu Kalau Kita Melakukan Sesuatu Jalan Jalan Misalnya Tak Paca Seindah Masa Muda Kadang Kadang Yang Yang Lakinya Lakinya Ngajak ke Kamar Dia Gak 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 Diajak Kamar Gunyam Itu Masa Tuh Dengan Laki Gak Gunyam Kalau Dulu Gak 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 Tapi Kalau Yang Dipikir Masa Depan Yang Dipikir Masa Depan Dia Bakal Dapat Bidadari Yang Lanang Gak 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 Jadi Dia Menjadi Korotaan Menjadi Zinah Jadi Hiasan Jadi Yang Anak Ceritakan Tadi Bunda Yang Sudah Berumur Tadi Seminggu Dari Anak Ketemu Sama Dia Gak Tahu Nyo C Dini Wong Ditodong Wong Ditodong Wong Di rumah Dia Jadi Jangan Kita Cuma Anak Tunggu Tahu Cepat Cepat Jadi Alhasil Dia Ditarik Kenung Kalung Ini Saking Besak Kalung Tadi Dia Melok Tercampak Kalau Kecil Kutus Langsung Dia Melok Campak Dan Dicekel Kalung Itu Diserit Oleh Motong Lebih Dari 28 Jahitan Palak Dia Pingsan Setengah Dari Kalung Tadi Dia Pegang Setengah Dimbe Oleh Yang Jamret Tadi Akhirnya Ditolong Oleh Tetanggonya Sudah Dia Sadar Masuk Rumah Sakit Oleh Tetanggonya Dinjuk Kalung Separu Tadi Nah Ini Kalung Kau Separu Tinggal Ngepus Separu Marah Sama Tetangga Tadi Yang Ngawak Dia Ketempat Anak Tetanggonya Ngenalkan Ngenalkan Jadi Beb Ya Allah Makhman Laku Ditonjuk Gak Gambarnya Bahkan Waktu Dia Diserit Motor Ada CCTV Di rumah Dia Itu Yang Ece 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 Alhasil Diberi Dut Kenyo Kenyo Besak Tadi Tiko Dio Tese Diberi Diberi Zinat Zinat Alhayati Dunia Itu Perhiasan Almal Walbanun Harto Dan Anak-anak Zinah Perhiasan Perhiasan Ini bisa membawakan Kita bahagia Tapi bisa juga membawakan Malapetaka Misalnya Diberi Walbanun Harto Harto Dan Anak-anak Jadi Anak-anak Itu Diibaratkan Juga Sebagai Harto Kemudian Di Ayat yang lain Anak ini Memang Benar-benar Distarakan Dengan Harto Zuyinalin Nasi Hubbus Syahwati Minan Nisa Walbanin Jadi Memang Allah Allah Jadikan Kita Ini Demen Demen Kita Ini Zuyinalin Nasi Hubbus Syahwati Cinto Dengan Syahwati Hubbus Syahwati Minan Nisa Demen Betino Kalau Betino Demen Demen Lana Hubbus Syahwati Minan Nisa Walbanin Jadi Anak Tadi Distarakan Walbanin Wal Konatiril Mukantarati Jadi Harto Yang Yang Banyak Alang Kedemen Kalau Kita Sudah Punya Harto Yang Yang Banyak Diantaranya Minat Zahab Daripada Emas Wal Fiddo Pera Wal Khayla Al Al Musawwamah Jadi Ini Kudo 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 Pilihan Artinya Apa Kalau Diartikan Sekarang Kendaraan Kendaraan Mewah Alang Kebangganya Kalau Sudah Kendaraan Mewah Kendaraan Tadi Di Luar Tapi Di Dalam Hatinya Terus Mikirkan Terus Kendaraan Mewah Yang Dibawah Yang Dibawanya Disini Kita Jingok Bahwa Anak Anak Itu Setara Dengan Harto Setara Dengan Laki Atau Perempuan Dan Disini Disebutkan Minan Nisa Wal Banin Demen Dengan Wanita Dan Anak Anak Termasuk Hubuh Syahwat Zuyina Linnas Allah Memang Njuk Kita Demen Nah Disini Ngapun Nisa Dulu Betina Dulu Baru Anak Anak Karena Memang Macam Itu Seorang Suami Dia Kalau Balik Dari Begawi Nyingo Istrinyo Ditimang Oleh Tetanggonya Dia Bakal Marah Tapi Kalau Anaknya Yang Ditimang Tidak Marah Berarti Dia Lebih Cinta Dengan Dengan Bininyo Daripada Dengan Anaknya Buktinya Kalau Bininyo Yang Diganggu Yang Ditimang Timang Oleh Tetanggo Dia Marah Tapi Kalau Anaknya Yang Ditimang Malah Andaman Dia Allah Sallallahu Muhammad Al-Mal Al-Mal Al-Mazuyin Al-Nasi Hubus Syahwati Minan Nisa Wal-Banin Wal-Qunati Al-Muqantariti Minaz Zahbi Wal-Fiddah Wal-Khayli Musawwamati Wal-An'am Wal-Harth Jadi Ini Yang Didemani Didemani Dalam Kehidupan Ini Harto Segala Macam Kenderaan Anak Semuanya Ini Bisa Menjadikan Malapetaka Dalam Dalam Kehidupan Jadi Berlebih-lebihan Cinto dengan Harto Cinto dengan Jabatan Cinto dengan Mobil Cinto dengan Dengan apapun Dengan Kecintaan Yang berlebih-lebihan Maka Dia bakal Membawakan Malapetaka Di dalam Kehidupan Seseorang Maka Kita Jadikan Anak Itu Sebagai Perhiasan Dijago Dengan Sebaik-baiknya Jangan Sampai Perhiasan Itu Justru Membawa Malapetaka Di dalam Kehidupan Kita Kemudian Allah pun Mengingatkan Kita Di dalam Surah Al-Munafikun Ya Ayuhal Lathina Amanu Latul Hikum Amwal Wahai Orang-orang Yang Beriman Jangan Sampai Harto Dan Anak-anak Kalian Melupakan Kalian Dengan Mengingat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Seandainya Kita Luar Biasa Dengan Harto Dengan Anak Sampai Lupo Sama Allah Melanjutkan Bisnisnya Sampai Ninggalkan Solatnya Jalan-Jalan Ngajak Keluargunya Sampai Mengabaikan Solatnya Ini merupakan Berarti Melupakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Pemberian Allah tersebut Jadi Allah Sudah Mengajak Harto Allah Sudah Mengajak Anak Tapi Justru Membuat Dia Lupo Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Oleh karenanya Ikhwan Ikhwan Rahimakum Allah Jangan Sampai Perhiasan Yang Dinju oleh Allah Ini Membawakan Malapetaka Di dalam Kehidupan Kita Wa Anfiku Mima Rozaknakum Min Kobliya Ayak Di Ahkum Al-Maud Jadi Kalau Kita Masih Dinju Allah Rizki Galak-galak Sedekah Seperti Membuka Majlis Ini Merupakan Satu Sodakoh Yang Besar Dan Kita Hadir Ke Majlis Pun Bisa Menjadi Merupakan Sodakoh Yang Luar Biasa Insyaallah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Perhiasan Yang Dilindungi Oleh Allah Yang Justru Menghiasi Dalam Kehidupan Kita Jadi Yang Pertama Anak Tadi Menjadi Kurta Ayun Yang Kedua Menjadi Zinah Perhiasan Nah Yang Ketiga Anak Ini Bisa Menjadi Fitnah Disebutkan Di Dalam Al-Quran Di Surat At-Tawabun Ayat 65 Inna Ma'amwalukum Wa'awladukum Fitnah Wallahu Indahu Ajrun Adhim Sesungguhnya Anak Sesungguhnya Anak Harta Dan Anak-anak Ini Merupakan Fitnah Fitnah Ini Apa Fitnah Ini Adalah Ujian Ujian Yang Dinju Oleh Allah Subhanahu Wa'ata'ala Seandainya Kita Lulus Dalam Ujian Yang Kita Ikuti Berarti Kita Mendapatkan Sesuatu Balasan Yang Paling Bagus Dari Allah Penghargaan Wallahu Indahu Ajrun Adhim Allah Akan Memberikan Hal Yang Terbaik Di Dalam Dalam Kehidupannya Dan Di Akhiratnya Nanti Innama Amwalukum Wa Awladukum Fitnah Jadi Fitnah Merupakan Ujian Jadi Anak-anak Kita Ujian Kita Pacak Menjadikan Anak Kita Menjadi Anak Yang Diri Allah Menjadi Anak Yang Tumbuh Dengan Dara Daging Halal Menjadi Anak-anak Yang Faham Tentang Agama Agama Tentang Aturan Aturan Allah Selanjutnya Yang keempat Ini Anak Bisa Menjadi Adu Musuh Dijelaskan Di dalam Al-Quran Dalam Surah Yang Samu Ayat 24 Wahai Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya Sebagian Dari Istri-istri Kalian Dan Anak-anak Kalian Sebagai Musuh Anak Yang Bagaimana Istri Yang Bagaimana Ini Menjadi Musuh Dalam Kehidupan Anak Dan Istri Yang Selalu Menuntut Sesuatu Yang Lebih Dari Kemampuan Suami Atau Ayahnya Sehingga Ayahnya Tersebut Suaminya Melakukan Sesuatu Yang Semestinya Dia Tidak Lakukan Artinya Mendapatkan Duit Anaknya Minta Beli Ke Motor Misalnya Motor Tak Galak Yang Motor Motor Kecil Nak Motor Mewah Nak Motor Yang Bagus Kemudian Kurang Motor Nak Mobil Akhirnya Anak Yang Belum Paca Nyari Duit Tadi Dalam Hidup Nyari Duit Belum Paca Nak Meli Nasi Sebungkus Belum Paca Sekolahnya Dengan Kemewahan Jadi Dia sudah Dididik Dengan Dengan Kemewahan Yang Semestinya Tidak Pantes Dia Ngawaknya Ini Sebetulnya Bukan Sayang Sama Anak Tersebut Tapi Justru Merusak Dalam Kehidupan Anak Tersebut Dan Anak Tersebut Akan Selalu Menuntut Kalau Dia sudah Dipenuhi Akan Sesuatu Kemewahan Dia Bakal Lagi Nuntut Yang Lebih Lagi Mewah Macem Itu Pun Istrinya Istri Tadi Biasanya Kalau Sudah Dinjuk Yang Lemak Lemak Yang Lebih Lemak Lagi Sudah Dinjuk Lemak Lebih 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 Sudah Dinjuk Sekali Dua Kali Eh Nak Yang Lemak Lemak Dinjuk Sudah Diajak Jalan Jalan Nak Diajak Jalan Jalan Lagi Jadi Yang namanya manusia itu Tidak pernah puas Eh Tidak pernah puas Akhirnya Sebetulnya Anaknya ini Menjadi adu Sebetulnya Dalam kehidupannya Jadi musuh Sebenarnya Dia jadi Tak paca Mendapatkan duit Yang halal lagi Untuk Membiayai Anaknya Akhirnya Dia gunakan Duit-duit Yang haram Segala Sesuatu Gawi Baik Yang nak Dilakukan Oleh Wong Tuh Anak Ini Jadi Penghalang Jadi Penghalang Sehingga Wong Tuh Susah Untuk Berbuat Baik Sehingga Wong Tuh Susah Untuk Mendapatkan Rizki Yang Baik Bahkan Terkadang Wong Tuh Jadi Tak Pacak Untuk Salat Di Masjid Ngapok Kerno Disibukkan Oleh Sesuatu Yang Menjauhkan Dio Dari Allah Subhanahu Wata'ala Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Yang Berlebihan Kepada Anaknya Oleh Kernanya Bapak Ibu Yang Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Kita Tinggal Pilih Kepengen Anak Yang Kurotayun Apa Anak Ini Sebagai Zinah Perhiasan Yang Mesti Selalu Kita Jago Tentunya Jangan Sampai Dia Membawa Malapetaka Dalam Kehidupan Kita Atau Menjadi Fitnah Ujian Dalam Kehidupan Kita Akan Tetapi Bisa Membuat Kita Lulus Dalam Menghadap Kepada Allah Subhanahu Atau Justru Menjadi Fitnah Menjadi Fitnah Bukan Cuma Di Dunia Bahkan Sampai Di Akhirat Dia Tidak Ridha Uang Tuh Masuk Kedalam Shulgo Dia Bakal Tuntut Di Mahkamah Ilahi Di Hadapan Allah Agar Uang Tuh Dimasuk Kedalam Api Nerako Inilah Empat Kategori Anak Di Dalam Al-Quran Insya Allah Dengan Apa Yang Anak Sampai Ini Kita Bisa Menjadikan Anak Anak Kita Menjadi Kurta Ayun Yang Diridai Oleh Allah Dibanggakan Oleh Rasulullah Dan Bisa Membawakan Kebahagiaan Dalam Kehidupan Kita Insya Allah Amin Ya Rabbal Alam